Intro Halo guys! Selamat datang kembali di channel saya Balik lagi di channel Shelley K Bersama Shelley dan Aurelia Iya Dengan poni barunya Liat gak sih? Di video terakhir kita collab Aparel? Metersuit by Naina Aurelia belum begini nih poninya Kalo aku di poni gitu juga lucu Eww Eww Imut kan kayak anak SMA Iuuuh Nah jadi sekarang kita mau ngapain Rel? Makan McD Drive thru guys! Banyak banget dari kalian tuh yang suka kita drive thru Gak tau kenapa mungkin kita Terus Couple yang cocok banget Untuk drive thru bersama gitu Terus banyak yang request Burger Nasi goreng Jadi burger atau nasi goreng? Burger dan nasi goreng menjadi Jadi burger atau nasi goreng? Burger sama nasi goreng jadi Jadi nasi goreng sama nasi goreng Burger Enggak Heee? Burger? Enggak Jadi burger goreng Heee? 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 Guys ketawa guys! Heee? 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 Penyruk terus Zahlennya Eh r 謝謝 gila katanya Gue tuh kan bingucut ya Gua kan mau ngepost foto kan di Instagram Terus gua kayak mau nyindir temen ibu gitu kan Oh yang kemarin itu Terus gua nemu coach Pengan becaption gitu Tapi dia bahasa Inggris Gini lo galau. Maksudnya lo tuh kayak gak yakin gitu tuh. Gue tuh, bukan. Biar dia lebih tersindir nih. Gue mau pake bahasa Indonesia. Oh, bener juga. Tapi lo kayak bingung gitu ngertiin dengan bahasa baku gitu ya? Iya, bener. Oke. Gimana dong? Oke. Jadi aku akan kasih tau kamu aplikasi yang bagus banget. Yang sebelumnya pernah kamu pake juga, yaitu Udictionary. Oh, Udictionary. Ya, ya, ya. Boleh. Nah, sekarang itu udah ada fitur kamera translate rel. Demi apa calon dibawa? Iya, jadi ini gampang banget nih. Coba ya. Kamu lihat. Tinggal buka Udictionary. Terus habis itu klik kamera rel yang di kiri sini. Terus tinggal diginiin aja nih. Di foto deh. Tuh. Oh gitu. Dia bisa nge-scan sendiri ya dia. Nah, nge-scan sendiri. Terus habis itu diatur, terjemahkan. Oh, mantap nih buat. Saat ini teman terbaik sulit ditemukan. Karena yang terbaik sudah menjadi milik. Ya, ini kena wajib gue sini. Ini sindir banget kan. Dan dia bisa satu-satu juga. Oh iya, bener. Bisa diatur ya. Terjemahkan. Nih, saat ini. Oh iya. Best friends misalnya nih. Oh iya, bener. Tuh, teman baik. Gitu. Ih, keren banget. Kalau gitu gue buka lagi deh aplikasi. Iya kan? Belum tau kan. Tapi ada satu lagi. Lo lagi PDKT sama orang bule gitu-gitu nggak? Enggak ya. Jadi aku tuh lagi sering belajar sama Gian untuk chat dalam bahasa Inggris. Tapi kadang kan kayak tersendat terus harus ngeliat, translate segala macemnya gitu ya. Susah ya. Nah sekarang udah ada fitur barunya lagi yuh, Dictionary. Fitur apa tuh? Fiturnya Magic Translate, Rel. Jadi lo bisa ngehubungin antara WhatsApp atau web atau segala macemnya dalam bahasa Inggris tuh bisa di Indonesia-in. Ah yang bener pak? Iya. Nih aku tunjukin ya. Ah keren banget sumpah. Jadi cara mengaktifkannya tuh kayak gini. Sebelumnya nih guys. Aku bakal kasih tau kalian ya. Cara mengaktifkannya. Nah kalo kalian udah ngikutin tahap-tahapnya untuk mengaktifkan fitur ini. Kalian tinggal buka aja. U Dictionary, Rel. U Dictionary. U Dictionary. Terus abis tuh buka. Misalnya kamu mau chat sama Gian. Nah ini nih Gian. Baru aja chat aku. Hai honey, do you want to eat with me tonight? What do you want to eat? Fried rice. Nah. Gue kalo gak tau artinya nih. Bisa tarik aja kesini. Tuh. Kayak gini. Gue tinggal press aja. Yang agak lama. Nah langsung munculkan. Hai sayang. Apakah anda ingin makan dengan saya malam ini? Eh keren banget. Apa yang ingin kau makan? Nasi goreng gitu. Jadi kita bisa semudah itu chat sama orang luar. Dan ini pilihannya banyak banget. Ada English. Indonesia. Pokoknya banyak deh. Ntar tinggal di setting aja. Dari bahasa apa ke bahasa apa. Nah terus. Misalnya nih ya. Aku mau bales dengan bahasa Indonesia tapi di Inggrisin ke gian. Aku mau nasi goreng gitu ya. Terus tinggal di klik aja. Nah. Langsung berubah. I want fried rice. Terus langsung dikirim. Gitu. Langsung dikirim deh. Ih keren banget. Kirim. Keren ya? Iya keren banget. Keren banget sumpah. Tuh. Makanya. Baru tau dong. Baru tau kan fitur barunya ini. Iya. Jadi langsung aja praktekin guys. Bagi kalian yang belum punya aplikasi Udictionary. Gimana Rahl cara installnya? Kalian langsung aja cek di description box. Description box guys. Jadi kembaran sama kita aplikasi. Yang membuat kalian bisa. Itu emang keren banget sih Ceng banget sih. Mudah berbahasa asing. Yes. Install sekarang. Jadi gimana? Kapan mau nyindir temen kamu itu? Nge-postnya? Nye-mye-mye-mye-mye. Ada nih. Dasar ya drama SMA. SMA. Ha 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 ha. Oke. Kita langsung aja guys. Ada tamannya begini? Penasaran banget sih Kali ini kaca yang nyetir Eh kemarin juga iya aku Juga Gue Eh Yang di Maik di Semarang Oh Semarang lah Iya kan Semarang Oh bukan Aduh punya kakak gini amat deh gue malu Mau tadi pelang doang ya Gambar doang Gue kira tempat Harder Oh Aduh harum banget Harum Harum Selamat sore mas Mau nasi goreng burger Eh kebalik burger nasi goreng Oke makasih Laper 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 Kita setiap drive thru MACD harus bikin lagu kaca Oh iya Laper Laper Berlaper Laper 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 Anjay, enak sumpah. Pas awal-awal tuh kayak aneh gitu, tapi pas udah makan sendiri, pas dimakan selain proses gitu enak banget sih. Enak sih. Terus dia bagian luarnya nggak terlalu keras gitu, lembut yang bagian ijo-ijo nya tuh. Hmm, enak sih manisnya pas. Jadi ini namanya es teller guys, katanya. Agak mirip sih rasanya. Oke, sekarang kita cari parkir, terus kita langsung makan. Oke, jadi kita langsung aja guys pake sanitizer. Aduh, tumpah. Oke, sekarang kita buka satu-satu. Wow, bawunya nasi goreng banget loh. Ah, yang bener lu? Iya, bawunya nasi goreng banget, tapi kayak ada bau indomia nggak sih? Menurut gue kayak ada teriyaki yang kayak gitu-gitu. Menurut aku kayak ada aroma mie instan gitu loh. Iya. Apa aku lagi pingin mie instan? Apa iya ya? Iya kan? Kayak ada aroma mie instan rendang atau apa gitu. Kita buka aja deh guys langsung ya. Ini yang spesial, ini yang kamu. Yeay, gila yang spesial lah. Biar gendut. Iya. Nah ini minumannya ada yang es duren guys. Nih. Terus aromanya duren banget lagi. Oh iya. Sumpah, semua ini duren banget sih. Sumpah. Terus ada juga ini apa nih? Ini asem jawa. Aneh banget kan? Iya. Oke guys. Oke guys, jadi. Gue tau lo mau ngomong itu. Jadi di depan kita. Gue pake sabu. Dari tadi dia pake seatbelt ngelilingin MACD doang. Nah jadi di depan kita udah ada nih ini. Wah gila. Nih liat deh. Burger nasi goreng yang spesial sama yang biasa. Original. Bedanya. Kalau yang original itu gak pake telor. Kalau yang spesial pake telor nih. Jadi ngasih goreng banget guys. Tuh. Sumpah ini bumbunya. Bumbunya tuh kayak coklat-coklat gitu guys. Coklat-coklat gitu. Wow. Terus kayak. Iya curang. Nyobain duluan. Enak, enak, enak. Enak, enak. Ih. Coba nyuruh baunya. Sumpah. Oh iya. Coba ya. Bumbunya tuh kayak menyengep gitu. Enak banget kayaknya. Makan. Makan. Satu, dua. Tidak. 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 Sejelek ekspetasi aku sih. Ekspetasi aku tuh kayak. Kayaknya bakal aneh deh kayak gitu. Tapi ini kayak. Kayaknya menurut aku kan masih. Enak ya? Enak sih ini. Cuma. Tidak kayak nasi goreng menurut gua. Kayak kecap banget gitu. Ini tuh kayak ada. Ini tuh udah miripnya kayaknya. Dia ada cimeun-nya guys nih. Jadi cimeun-nya tuh kasih kesan. Ini tuh dikasih acarnya nasi goreng gitu loh. Hahaha Iya. Gimana kalau dikasih tolong? Ehm.. Enak sih. Cocok. Cocok. Enak. Tul? Unik nggak? Unik. Kalau menurut gua agak pedes sih guys. Emang agak pedes sih ya? menurut gue lebih ke kecap gitu kecap apa ya kayak kecap ya manis-manis kecap kita cobainnya gimana nah guys di dalam sini ada kentangnya guys, kentangnya ini agak beda katanya, karena ini kentang goreng gulai gurih gitu nih, tapi kayaknya mirip aja atau dikasih bumbu gak ada bumbunya eh ada tuh bumbunya nih, pake bumbu pake bumbu bumbu siap saji, rasa gulai gurih nih oh pake bumbu guys pesan sama aja belon dah belon ketemu belon begini nih kita tuang ya guys kita coba tuang nih guys, jadi dia ada bumbunya tuh tinggal tuang aja kayak gini terus bumbunya tuh warnanya orang gitu, kayak bumbu barbecue biasa hmm, wanginya bule banget ya iya, rempah banget wanginya, sumpah lo masukin sini iya oh iya juga ya oh bener guys ini masukin ke sini ya bumbunya, aurelnya kadang-kadang oke guys, jadi kita langsung aja coba wah, ini bumbunya wah gila sih oke hmm, hmm 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 wajinya sih kayak mie kuah hmm mie kuah yang kari iya iya, sumpah ya, ini mie kuah yang kari tapi kita kasih tadi satu doang bumbunya karena waktu itu aku ngeliat review yang dari tiktok tuh lo yang kamu kirimin kalo dikasih full itu tuh kayak keasinan banget hmm oh gitu tapi pas sih dikasih satu jadi kita kan beli dua kentang dua kentang, ngasih satu bumbu udah kerasa banget sih mbak tuk tuk sambil makan burger ngasih gorengnya ya betul gila ini kayak mie kuah ini rasanya Indonesia banget sih guys burgernya iya cuma masih mending daripada jepang bukan sebelumnya jepang ada burger Indonesia lagi emang iya iya nanti aku cantumin disini ya tentu rasanya agak fail gitu hmm hmm tapi kentangnya enak masih iya coba agak pedis juga ya hmm saya ngebayangin guys kentang MACD yang enak banget itu ditambahin bumbu rasa kari kayak gitu mie kuah mie kuah kari sumpah sumpah gua ngebong itu rasanya mirip banget gila loh bener sih tapi kalau dibandingin sama aku terakhir collab sama Aural yang jepang yang menu baru ya aku lebih pilih ini sih karena lidah aku kan lebih Indonesia gue juga sih lebih pilih ini ya sama kentangnya juga kentangnya apalagi unding hmm насi-nasi enak enak masih nasi enak sih enak sih enak sih apalagi mau pake tolar ini guys mau nyobain pake tawar yang banyak-banyak tuh kuningnya gue sisa udah, udah, udah kalau ceploknya tuh digorengnya lebih-lebih sampe tancih di luarnya gitu loh coba ada di buka tunjukin ke cellovers wah bener kan iya tuh kayak ada coklat-coklatnya gitu terus dia tuh tebel guys sumpah iya tebel banget gurih lebih tebel dari dagingnya iya kan ini guys last bite guys yummy sambil aku nunggu abis aku mau nge-review minumannya kalau aku dari semua menu kan cuma dua ya berguna sama kentangnya aku lebih milih kentangnya sih bisa enak itu kalau aku lebih milih dua-duanya ini sangat cocok cocok sih cocok sih match gitu ya nah aku mau review nih guys ini karena tumpah jadi aku harus pake plastiknya asem jawa guys kayak yuppie yuppie yang warna coklat gitu kurang suka sih aku rasanya apa karena aku bukan penggemar asem jawa ya jadi kurang cocok di lidah aku ini adalah durian guys ini adalah durian guys ini adalah durian guys kita akan aduk kita akan aduk karena dibawahnya tuh kayak ada cairan warna hijau gitu aduh oh my god enak banget rasanya ditambah aku kasih jelly gitu kan jadi makin berasa minum es durian enak sih enak sih enak sih enak enak kayak lu minum tuh rasanya bau durian gitu tapi itu justru kelebihan kelebihan dari ini dia tesnya durian banget oh iya terlalu durian banget gitu ya enakan kelepon ya enak banget enak banget cuy sesuai terenak enggak tapi aku suka sih duriannya berasa banget cuma kalau ini dibikin creamy gitu kayaknya lebih enak kayak lebih creamy ini kan kayak cair banget gitu kan penyita durian sukanya deh kayak aku penyita durian lanjut guys ke McFlurry nah yang kita pesen ini guys adalah McFlurry kue jadul kayak gimana ya kue jadul kan banyak ya ini guys McFlurry kue jadul tuh jadi dia ada remahan-remahan warna coklat gitu nah kali ini aku mau Aurel yang first impression kayak ada kroms-nya gitu ya kayak ada kroms-nya gitu ya ada kroms-nya gitu tuh tuh oke pesawatnya dulu eh kedepan dong kedepan dong oh iya pesawatnya A-A-A-A eh belum-belum ya akhirnya mendarat juga rasanya harum terus selain harum, harum apa? atau kayak cobain gak? gue gak bisa ngejelasin sumpah oke kita coba ya kayak kayak bunga sih iya kan? marung gitu woi 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 ini kayak kalian lagi ngunyah melatihnya penganten gitu woi iya kan? ngomong gitu kayak lu lagi di toko penganten ini sumpah gue mau ngomong kayak gitu woi sumpah, sumpah iya kan? iya kan? ya ampun? terlihatnya gue gak aneh iya, kok bisa ya? ini merinding belakang gue merinding beneran guys ini kayak rasa rasakan yang terus iya aku tuh lagi mencerna gitu, kok bisa ya? ada rasa kayak gini ya? jadi kayak wangi apa kue dulu? apa kue dulu rasanya kayak gitu ya? aku belum pernah sih jujur makan kue yang kayak gini rasanya iya gak sih? kamu juga gak sih? jadi kayak makan penganten gitu makan penganten dong tapi unik loh enak sih menurut aku ya? enggak enggak, gue gak sih aneh banget nih orang jalan-jalan gue gak nge-vlog sama kak cek muka jendela dia pasti kepanasan satu lagi satu lagi please demi kak selye cek kesayangan kak selye cek kak siapa dia? makan penganten cempa rasanya kayak penganten bener-bener kayak beri lotionnya penganten makeupnya penganten, apa sih yang baunya kayak gini sumpah tapi kita makan kalau jalan-jalan udah pernah nyobain ini komennya di bawah ini rasa kue apa sebenernya? dia tuh cuma kasih tau ini kue jadul gue mau ngobatinya dengan kentang tapi enak kayak makan bunga manis siapa woi? oke deh guys jadi sekian review dari kita berdua kalau kalian suka drive thru-drive thru kayak gini tag kita kalau misalnya ada menu barunya MACD karena kita MACD lovers banget gitu loh guys tolong di-endorse dong MACD kita jadi bintang iklan MACD cacak gak? kita suka rela deh dan oke guys, comrade Aurel gimana keseluruhan? pokoknya burger sama kentangnya tuh paling the best oke kalau menurut aku yang paling menemplok banget di pikiran aku gitu ya setelah nyobain makanan ini adalah eskrim pengantin? iya, eskrim pengantin itu kayak, itu unik banget guys kalian must try kalau misalnya kalian pingin pengen rasain pengen rasain pengantin terus aku suka banget kentangnya juga pokoknya kalian cobain aja semuanya deh biar gak penasaran kalau aku sih rekomen sih enak banget oke guys, thank you so much for watching don't forget to like comment and subscribe subscribe ya oke, jangan lupa subret Aurel dan subret Felice oke, bye bye guys, see you on the next video nana